Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa puluhan adegan kekejian Mario Dandi saat menganiaya David Ozora tergambar saat proses rekonstruksi di lokasi kejadian. Di antaranya adegan saat Mario menyuruh David untuk push up 50 kali hingga saat Mario melakukan selebrasi bako main bola usai menganiaya. Rekonstruksi juga mengungkap peran Shane Lucas dan juga perempuan AG yang merekam momen penganiayaan David. Tersangka Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas mengikuti rekonstruksi penganiayaan David Ozora di sebuah perumahan di kawasan pesangkerahan Jakarta Selatan. Sementara AG kekasih Mario digantikan pemeran pengganti karena masih di bawah umur. Dua saksi kunci N dan R serta mobil Rubikon Mario turut dihadirkan. Total ada 40 adegan yang diberagakan tersangka dan saksi. Dimulai saat Mario menjemput kekasihnya AG di sekolah, lanjut menjemput Shane. Ketiganya lalu menjemput David yang tengah berada di rumah temannya R. Di lokasi kejadian masih di sekitar rumah R, Mario memaksa David push up sebanyak 50 kali. Namun David hanya mampu melakukan 20 kali. Mario juga memerintahkan David melakukan sikap taubat. Lalu Mario menganiaya David hingga pingsan. Kegejaan Mario tak berhenti. Penganiayaan dilakukan berkali-kali. Bahkan usia menganiaya, Mario sempat melakukan aksi selebrasi bag seorang pemain bola. Rentetan penganiayaan tersebut membuat heboh puluhan masyarakat yang ikut menyaksikan rekonstruksi. Dalam rekonstruksi juga terkuat peran Shane merekam aksi penganiayaan dengan ponsel atas perintah dan ancaman Mario. Sementara AG ikut menyaksikan penganiayaan dan sempat merekam dengan ponsel Mario. Dalam rekonstruksi, penyidik mencocokkan alat bukti dengan keterangan saksi dan tersangka. Termasuk kesesuaian bukti digital forensik CCTV. Kita lihat mungkin dari video itu ada adegan yang terpotong. Tetapi dari CCTV bisa tercover. Walaupun yang tadinya mungkin dari keterangan tersangka itu tidak sesuai dengan faktanya, begitu pada saat pemeriksaan kita padukan dengan digital forensik, hasil digital forensik, kata-katanya itu muncul semua itu. Free kick dan lain sebagainya. Saya tidak takut anak orang mati dan lain sebagainya itu muncul. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan dua tersangka yaitu Mario Dandi dan Shane Lucas, serta satu anak berkonflik dengan hukum AG yang kini sudah ditahan. Polisi menyatakan ada empat saksi lain yang belum diperiksa untuk memperkuat unsur perencanaan penganiayaan berat. Mereka dihubungi tersangka Mario Dandi yang mengaku akan menganiaya David. Dari Jakarta, Tim Liputan Anjus melaporkan.